Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Camilan yang sangat Simple sederhana Tanpa oven tanpa kukus cukup diaduk-aduk Aja disini Cukup 3 bahan ini aja ya Nggak akan saya tambahkan bahan Lain apapun Ini ada tepung jagung 100 gram Satu bungkus ini 100 gram Lalu ini ada susu bubuk Kita gunakan setengah aja Setengah bungkus sekitar 1 sendok makan Yang dibutuhkan Lalu ini ada Pental manis putih 100 ml Kita akan sangrai dulu Tepung jagungnya Jadi kita bikin matang untuk bahan tepungnya Selanjutnya ini sudah saya siapkan pan Kita masukkan Tepung jagungnya ini semua Untuk merah bisa apa aja Yang penting tepung jagung Atau tepung masin Kita nyalakan dengan api kecil aja Ini kita sangrai sampai ringan Jadi tepung jagungnya ini kita bikin matang Karena ini nanti setelah kita bentuk Nggak kita masak lagi ya Nah setelah kita masak Selama 7 menit Ini udah kelihatan crispy tepungnya Udah ringan Kita gini-giniin Dia udah Nggak padat lagi ya Udah kayak tepung terore gitu Ini udah matang ya bunda Kuenya Apa itu tepungnya Selanjutnya kita sisihkan Kita pindahkan ke wadah ya bunda Biar mudah untuk kita campurkan Susu dan susu bubuknya Ini kita biarkan dulu sebentar Biar wadah panasnya berkurang dulu Nah untuk balurannya Disini juga udah saya siapkan lagi Tepung jagung lagi 2 sendok makan ya Ini udah saya sangrai Caranya kayak tadi Tapi kalau sedikit itu Lebih cepat ya Cepat aja Ringan seperti ini Ini untuk baluran setelah Kuenya Kue susunya kita bentuk Biar nggak nempel satu sama lain ya Harus disiapkan baluran luarnya Seperti ini Kita sisihkan dulu Untuk balurannya Lalu saya akan Tambahkan susu bubuknya Ini Saya ambil Satu sendok makan Kita campur Lalu saya akan Masukkan Susu kental manisnya Kita Campur lagi Nah setelah Tepungnya lembab Saya akan Lanjutkan Nyampur pakai tangan Pastikan tangan kita udah Bisik Kita campur Sampai Benar-benar Tercampur dengan sempurna Dan bisa kita bentuk Seperti ini ya Ini udah nggak ada Tepung yang kering Tercampur dengan baik Sektur adonannya Seperti ini ya bunda Nah selanjutnya Kita bisa bentuk Bulat Ataupun Memanjang Untuk bentuknya Sesuai selera Juga nggak perlu Besar-besar ya Kita kepala-kepal dulu Seperti ini Lalu kita pulung Dengan kedua Telapak tangan Seperti ini Sampai halus Nggak ada yang pecah Nah seperti ini Kelihatan halus Lalu kita taruh Di Tepung keringnya Nah seperti ini Kita bisa ambil lagi Sudah Kita baluri Bisa kita sisihkan Dalam Wadah Nah bisa dilihat Seperti ini Tetap Bulat Cantik ya Bulatannya Lakukan sampai selesai Nah ini bunda Hasil kuenya Lumayan banyak ya Ini Mantap banget Manisnya pas Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax